Tenaga kerja kita yang sudah memiliki keahlian yang profesional Bahkan, bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di luar negara seperti Malaysia Dan headline ini salah satu contohnya Nah Pak Hendri, bagaimana sih Pak proses atau sejarahnya sehingga Pak Hendri tersentuh gitu Atau tertarik sehingga kita bisa kerjasama sebagai tempat penempatan Dari tenaga-tenaga kerja kita yang sudah dibina oleh LKP Dengan support dari kemudian ini Pak Hendri Oke, jadi begini, sebelumnya sih saya pas di Indonesia, sebelum saya join headline Saya melihat sepa-sepa di Indonesia itu gajinya itu sangat rendah Terus sekitar 4 juta gituannya Yang benar-benar halal itu 4 jutaan lebih itu Dan juga kurangin dia punya listrik layer Sepa halal ya dicatat ya nanti kita ngetarik tau Menarik nih ya Pak Hendri Jadi saya melihat, saya melihat itu mereka cuma dapat segitu Belum kurangin biaya listrik layer, sewa Terus udah gitu, mereka makan-makan sehari-hari Jadi saya melihat itu, ya saya agak sedikit Kayaknya ini gak make sense Karena sepa ini harusnya menguntungkan sekali Betul Nah ini jadi, saya pas pergi ke Malaysia, ke Kuala Lumpur Saya melihat ada half-land Saya melihat ini kok bisa sangat sukses di perusahaan Ya bisa sampai, kalau waktu itu ya tahun 2014 ya Itu kan kita masih bapak-bapak cabang gitu ya Tapi saya pas waktu itu ke Malaysia 2016 Nah 2016 ini saya lihat sudah ada 18 cabang Wah 18 ya, 2016 Makanya saya langsung ketemu pemiliknya Ya pemiliknya juga, saya ketemu, saya lihat ini bisa gak kita join Saya mau invest saham juga di sini Nah jadi, dari sana kita lihat invest saham, kita juga tanya Ini, saya juga tanya dia Ini orang Indonesia, kenapa tidak Balinese massage itu kan sangat terkenal Benar toh, daripada Thai massage Balinese juga sangat terkenal Kenapa kita gak gunain ini Wah itu perjuangan, itu gak mudah Karena begini, karena banyak pertanyaan dari pemilik saham Dari pemilik saham, semua pemegang saham bertanya Kenapa harus Bali? Kenapa harus Bali? Kenapa kita semua sudah pakai Thai massage gitu ya Terus kalau misalnya kita mau masukin Bali lagi Satu, itu customer kita gimana? Ya Apakah bisa, Bali ini karena sangat soft Apakah itu bisa, sama customer kita Benar-benar mereka itu merasa nyaman dengan Bali ini semasa gitu kan Itu satu, itu sudah ada risiko ya Kedua, apakah, kalau misalnya kita gunakan orang dari Indonesia Apakah mereka bakalan lari? Lari sebelum kontrak habis Ya Artinya tadi Pak, tadi kan mengatakan bahwa di Indonesia lebih rendah Berarti penghasilan Mbak-Mbak ini lebih, lebih besar daripada yang ada di Indonesia Atau yang ada di Bali Terus tadi, kalau di sana harus dikurangi biaya-biaya lain Berlindungan jati Artinya di sini, apakah ini jamin untuk tempat tinggalnya dan mungkin kesehatannya dan lain sebagainya Ada jaminan seperti itu? Ada jaminan kesehatan, ada ya Kalau sakit, kalian dikasih perusahaan juga 45 ringgit ya Itu subsidi gitu ya Jaminan kesehatan, kecehatan itu juga ada semuanya Ini menarik pemisahan, nanti lebih detail apa yang mereka terima selama ini Benefit Kemudian juga sejauh mana mereka menikmati bekerja sebagai tenaga kerja asing ya Khususnya spa di Malaysia, nanti akan tanya mereka Tapi ini menarik Pak Indri, tadi ketika Pak Indri bilang Selama ini kan image-nya orang-orang yang customer spa itu adalah Thai Maasas gitu Nah, akhirnya bagaimana? Sehingga Pak Indri bisa meyakinkan atau memperjuangkan sehingga Balinese Maasas ini bisa masuk di Thailand ini Mudah Jadi intinya begini, saya selalu bilang sama mereka Bagus ya Tapi, sumber daya manusia di Thailand itu sangat-sangat tinggi Karena apa? Karena kalau di Eropa, di Amerika Serikat Angsa pasarnya untuk Thai Maasas sudah sangat diterima Jadi sangat diterima, mereka bisa dapat sekitar 20 juta per bulan Thai Maasas di Eropa sama Amerika Serikat Nah, sedangkan half time ini Saya melihat tenaga kerjanya itu banyak yang tua Banyak yang panjang usia gitu ya Kenapa yang muda dan itu tidak mau bekerja di sini Kalau yang untuk Thai Maasas ya Ya, karena mereka bisa dapat 20 juta di Eropa, di Amerika Serikat Nah, sedangkan kalau Indonesia masih belum Masih belum sampai milih-miling gitu ya Masih belum, dan di pasar-pasar Bali cuma terkenal di Turki Betul loh Di Turki masih belum di Malaysia masih belum di Eropa masih belum di Amerika Serikat gitu loh Jadi gajinya mereka itu masih bisa kita bisa bilang kita bisa menghemat dalam hal ini Ya, itu kita satu Dan kedua adalah Saya bilang kalau misalnya mereka ada risau, kabur, atau pemegang salam semua pada Risau, ada kabur, atau apa Ya, intinya kan Itu kan Kita ada buat in calling visa, workbooknya Ya Itu kan sudah pasti harus ada biaya Nah, kalau misalnya biaya itu kan kita kasih pejabat dulu dong Pejabat Malaysia dulu dong Nah, kalau misalnya kabur gimana itu Itu kan kerisauan pemegang salam semua loh Ya, benar dong Nah, saya selalu bilang kalau mereka saya yakini mereka yaudah salam saya jadi jaminan Oh Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih